Intro Halo and welcome back teman-teman netizen atau warganet yang merupakan viewers, subscribers and also supporters of channel youtube bolabung binder Di konten terbaru hari ini teman-teman saya ingin membahas tentang kekalahan Manchester United dari klub asal Swiss yaitu Young Boys dengan skor akhir 21 Saya membuat konten ini di lokasi yang berbeda karena lokasi yang biasa saya gunakan sedang direnovasi Tapi seperti biasanya saya akan memberikan analisa yang fair dan juga logis sesuai fakta Ini adalah pertandingan yang penting bagi Manchester United karena kita tahu bahwa musim lalu mereka tidak bisa lolos dari fase grup Sehingga setiap pertandingan dari fase grup musim ini menjadi pertandingan yang perlu mereka menangkan Di atas kertas mereka tergabung dengan klub-klub yang tidak begitu kuat Seperti Atalanta, Villarreal, apalagi Young Boys tapi itu kan di atas kertas Namun pada saat saya siaran semalam saya juga menjelaskan bahwa walaupun tim-tim yang akan dihadapi oleh Manchester United adalah hanya tim-tim kuda hitam Tetapi tim-tim kuda hitam ini akan punya motivasi yang berlipat ganda pada saat mereka bertanding lawan Manchester United Apalagi sekarang MU sudah diperkuat oleh Cristiano Ronaldo Apalagi pada saat tim-tim kuda hitam tersebut bermain di kandang sendiri Dan seperti yang terjadi di pertandingan semalam bahwa Young Boys yang sudah tertinggal bisa unggul dengan skor 21 betul Ada keuntungan bagi Young Boys bahwa mereka bermain lawan 10 pemain Manchester United Tapi poinnya bukan itu saja teman-teman Kadang-kadang tim yang lawan dengan tim yang hanya bermain dengan 10 pemain itu juga sulit mencetak gol Karena tim yang hanya mengandalkan 10 pemain itu akan lebih berkonsentrasi di lini pertahanan Jadi ini adalah sebuah kekalahan yang akan menyulitkan posisi oleh juga Karena kita tahu bahwa ambisi MU juga adalah untuk kembali menjadi juara di Eropa Walaupun terlihat tidak mudah tapi tidak ada yang mustahil Anyway saya ingin membahas line-up ya dari kedua tim nih teman-teman Ini dia nih saya ada line-upnya dari siaran semalam Dan pada saat siaran juga saya telah jelaskan bahwa Ronaldo itu efektif jika dia mendapatkan supply bola Oke he got the supply of the ball Tapi juga saya ada jelaskan bahwa titik lemah MU juga ada di sektor pertahanan Itu juga perlu dijaga oleh-oleh Ternyata kita lihat lini pertahanan juga tidak mudah untuk menahan serangan dari para pemain young boys So from young boys ini adalah squad yang mengandalkan lebih banyak pemain-pemain muda teman-teman Ya dilatih oleh David Wagner yang sebelumnya pernah melatih Huddersfield di English Premier League Dan jika saya tidak salah pernah juga mengalahkan Manchester United David Von Balmos, Mohamed Ali Kamara, Vincent Siero, kemudian Momi Ngamalu ini yang mencetak gol Elia Meshak ini pemain yang bagus di sayap Christian Fasnak ini juga pemain yang bagus di sayap Michelle Ibisher, kemudian Garcia, Loper, Christopher Martins Silvan Hefti, Silvan Hefti ini yang saya melihat permainannya luar biasa bagus ya Fullback sebelah kanan nih berdual dengan Luke Shaw From Manchester United, David De Gea, Lindelof, Maguire Bukan Farhan tapi Lindelof yang dipilih Kemudian ada Luke Shaw, ada Cristiano Ronaldo, ada Paul Pogba, ada Fred, ada Bruno Fernandes, ada Jaden Sancho, ada Aaron Wan-Bissaka dan juga Donny Vendebik Donny Vendebik diberikan kesempatan untuk tampil dari awal yang memang seharusnya dia manfaatkan sebaik mungkin Tapi sayang dia tidak bisa bermain full 90 menit Dari jalannya pertandingan teman-teman juga yang nonton bisa perhatikan bahwa MU keluar all out menyerang MU ingin mencetak gol dengan cepat Dan itu berhasil mereka lakukan saat Cristiano Ronaldo memanfaatkan umpan yang brilian dari Bruno Fernandes Jadi memang chemistry di antara dua pemain asal Portugal ini sudah mulai baik di Manchester United Karena terbukti first passing and first chance from Manchester United berhasil di convert oleh Cristiano Ronaldo menjadi gol Setelah unggul, seperti biasa, MU mengatur tempo permainan Apalagi mereka punya pemain-pemain yang bisa melakukan itu di tengah Ada Vendebik, ada Paul Pogba Fred kita tahu adalah sebagai pemain yang coba untuk memutus serangan dari tim lawan Tapi kemudian yang terjadi justru adalah para pemain MU bermain sedikit agresif Itu saya sudah melihat Vendebik ada melakukan pelanggaran Kemudian dilanjuti dengan Van Bissaka yang melakukan pelanggaran yang keras kepada Christopher Martin Sehingga dia mendapatkan kartu merah Fine, MU bermain dengan 10 pemain Tapi kan MU dalam posisi unggul Jadi memang Oli perlu perhatikan Sektor mana yang perlu dia perkuat Tentu sektor pertahanan Karena yang keluar adalah fullback sebelah kanan Dan kita tahu bahwa Young Boys memanfaatkan lebar lapangan Substitution yang dia lakukan juga ini menarik teman-teman Dan saya pikir tidak salah Bahwa dia menarik keluar Sancho memainkan dalot Karena dia perlu dalot di posisi back kanan Bapak pertama berakhir dengan keunggulan MU But pada saat second half mulai Saya agak bingung Kenapa Van Bik ditarik keluar dan Farhan dimainkan Ya mungkin Oli melihat bahwa Sektor pertahanan ini masih terus dibombardir Dan sulit mengatasi serangan dari Young Boys Tapi sebetulnya Yang menjadi persoalan dari MU itu Tidak ada pemain di tengah yang melakukan penekanan Oke Van de Bik ditarik Tapi saya berharap Matic yang dimainkan ternyata Farhan Oke Oli memutuskan memainkan Farhan Pemain yang berpengalaman Walaupun dia tidak turunkan dari awal Pada saat Farhan bermain Berarti MU bermain dengan 3 center back So it means Shaw dan juga Dalot bermain sedikit ke depan sebagai wingback Masalahnya wingback ini harus cepat turun ke belakang Tetapi itu tidak terjadi Terlihat dari goal pertama yang dicetak oleh Young Boys Memanfaatkan umpan dari Hefti Nggak malu bisa mencetak goal penyama kedudukan Sebelumnya juga David Wagner ada memainkan pemain andalan mereka Jordan Sibaciu Ya ini pemain yang sudah banyak mencetak goal Yang disimpan dulu di bangku cadangan Dia masuk di awal bawah kedua juga Dan kemudian kita lihat bahwa berkali-kali para pemain Young Boys Itu menciptakan peluang demi peluang untuk mencetak goal Dan saya lagi-lagi bingung Kenapa Cristiano Ronaldo dan juga Bruno Fernandes Ditarik keluar di menit ke-72 Ya memang indikasinya bahwa Ole ingin mengamankan satu poin But jika tidak ada Bruno Apalagi juga Cristiano Ronaldo Ya siapa pemain yang bisa mengganggu Pertahanan dari Young Boys Yang dimainkan adalah Lingard dan juga Matic Lingard kita tahu Sudah jarang bermain bagi Manchester United Dan juga kembali masuknya Martial Martial ini kan kita tahu Formnya sedang menurun And then what happened Ternyata ada kesalahan yang dilakukan oleh Lingard Dia memberikan back pass yang tanggung Dan bisa dicuri oleh Jordan Sibaciu Untuk mencetak the winning goal Bagi Young Boys Apa yang bisa kita pelajari Dari kekalahan Manchester United Bahwa Ole Tidak yakin Dengan apa yang dia perlu lakukan Dia melakukan pergantian pemain Yang justru membuat MU tidak bisa keluar dari tekanan Yang diberikan oleh para pemain Young Boys Dan dalam pertandingan ini saya perhatikan bahwa David Wagner Lebih unggul dalam urusan melakukan substitution Dan dia juga bisa mengalahkan Manchester United Dengan memanfaatkan MU yang hanya bermain dengan 10 pemain Walaupun lagi-lagi saya tegaskan tidak mudah Berhadapan dengan tim yang bermain dengan 10 pemain Karena tim tersebut akan bermain rapat dan padat Terutama di lini pertahanan Saya siaran pertandingan ini semalam Dan sudah saya jelaskan di awal Bisa jadi juga Young Boys membuat kejutan Karena tim ini bermain di kandang Untuk pertama kalinya di fase grup ini Dan lawan MU yang brandnya lebih besar Apalagi sudah diperkuat oleh Cristiano Ronaldo Dan tampak jelas Walaupun MU keluar menyerang Young Boys juga di menit-menit awal Pada saat MU bermain dengan 11 pemain Juga sudah bisa menciptakan peluang Dan juga keluar menyerang So this is a brilliant win for Young Boys Dan ini kekalahan Yang perlu ditanggapi oleh Ole Agar nanti MU bisa bermain lebih baik lagi di next match Paling tidak dia harus lebih Yakin lagi dengan pergantian-pergantian pemain Yang dia perlu lakukan Jadi kalau saya perhatikan di match ini Terkesan terlambat nih Dia memainkan si Matic Karena yang saya kira bahwa Matic Akan dimainkan untuk menggantikan Van de Beek Ternyata tidak Dia memainkan Varane Jadi itu memberikan peluang Bagi Young Boys untuk menekan terus-menerus Dan mencetak Dua gol yang bisa memenangi pertandingan Dan pada saat saya siaran Juga saya jelaskan Bahwa yang penting bagi para pemain MU Mereka harus mengontrol ritmo permainan Tetapi itu ternyata mereka tidak bisa lakukan Dan akhirnya mereka kalah dengan skor 21 Namun Masih ada sisa beberapa pertandingan bagi MU Yang saya pikir Mereka minimal harus memenangi Tiga pertandingan selanjutnya So good luck for MU Kita tunggu nanti match MU selanjutnya Di Liga Champions No hate Only football Salam sepak bola Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton